Prosesi pernikahan tidak lengkap rasanya tanpa adanya berbagai tradisi, seperti tarik-menarik bakakak ayam hingga lempar bunga. Namun, tahukah Anda bahwa tradisi tersebut memiliki makna atau filosofi di baliknya? Berikut liputannya. Bakakak ayam menjadi salah satu unsur penting di pernikahan adat Sunda. Sebelum dimakan bersama, pengantinnya tarik-menarik bakakak dulu, kayak gini nih. Dalam membuat bakakak ayam ada tips dan trik khususnya. Ayam utuh kita bersihkan dulu, lalu diungkap dengan bumbu bawang merah bawang putih. Kalau sudah meresap, baru dia dibakar. Dan selama dibakar, lumuri dengan bumbu rempah untuk menambah cita rasa dan aromanya. Triknya untuk ngebakar ini, tadi katanya apinya harus kayak gimana, Pak? Api kecil, jadi hangat aja biasanya di sini, di pas ayamnya. Jadi supaya bisa meresap juga sampai ke dalam, matang sampai ke dalam. Kalau apinya kebesaran berarti nanti gimana? Gosong. Oh, gosong. Jadi apinya kecil menuju sedang gitu? Iya, menuju sedang. Oke, dibakar 15 sampai 20 menit biasanya aman. Nah, ini nih ayam yang sudah jadi. Bedanya jika ayam bakakak untuk pernikahan, ayam yang digunakan adalah ayam kampung atau ayam pejantan. Namun cara pengelahannya biasanya pengungkupannya lebih lama karena teksturnya lebih banyak serat, sehingga dibutuhkan waktu lebih lama agar bumbunya lebih meresap. Salah satu warga yang turut menjalani prosesi tarik hayam adalah Yuki Mustika saat menikah akhir tahun lalu. Meski tak tahu makna dan filosofi secara pasti, ia mengaku tetap senang memasukkan tradisi ini dalam acara pernikahannya. Katanya sih kalau misalkan tarikannya yang paling banyak itu yang paling dominan, tapi nggak terlalu gimana juga sih, cuman oh oke gitu-gitu aja. Tidak tahu yang benar-benarnya enggak kalau filosofi yang sih. Tradisi tarik-menarik bakakak hayam diketahui memiliki sejumlah makna. Dagingnya menjadi simbol kebahagiaan dan rezeki, sementara tarik-menarik menjadi simbol kerjasama antara pasangan. Itu juga bisa disimbolkan bahwa dengan tarik-menarik bakakak ini, berapapun yang didapatkan rezeki ya, berapapun yang didapatkan dari hasil kehidupan baik suami maupun istri, jangan memandang bahwa wah suami lebih banyak atau istri lebih banyak. Toh pada akhirnya dimakannya bareng-bareng. Toh rejeki itu tidak akan kemana. Selain mempersiapkan rangkaian acara, calon pengantin biasanya diajurkan untuk menjalani pingitan, alias berdiam diri di rumah beberapa hari menjelang pernikahan. Biasanya sih supaya kondisi fisiknya prima saat acara. Memang untuk sampai saat ini, pasti selalu ada untuk klien yang ingin pakai upacara adat Sunda ini, karena memang keturunan-keturunannya itu, ini saya orang Sunda teh, masa saya nggak pakai sigur? Wah ternyata berbagai tradisi pernikahan punya filosofi baik di dalamnya, sehingga nggak ada salahnya untuk tetap dilestarikan. Laisa Nisa, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!